sahabat gregasya ini kolam ikan usianya yaitu 10 hari puluh hari akan dikasih makan ini makanannya adalah untuk pakannya dari apa ini Bungo Hudin namanya penglinol jadi pelet yang masih berbentuk bubuk ya masih berbentuk bubuk kayak semacam tepung ikan ini pun baunya sangat amisnya ada campuran ya Bungo Hudin tidak ada cuma ini aja ini pun kita kasih makan ini kan sudah lepas dari cacing usia 10 hari berarti tidak dikasih cacing sutra biasanya itu kita 14 hari 14 hari sampai 14 hari cuma berhubung ini kita kendala cacing juga sudah mulai stoknya susah kita cari awal-awal musim penghujan memang biasanya saat cari cari usaha kita bisa makan langsung pakai ini bukan salah bisa tidak ini sahabat gregas ya ikan usia 10 hari masih kecil-kecil sekali ini dan untuk pemberian makannya yaitu makan dari penglinol penglinol ini untuk pemberian makan setiap berapa kalau untuk pemberian pakan untuk ikan-ikan kecil yang kayak gini yang usianya dibawah katakan satu bulan itu biasanya satu saya satu hari empat kali empat kali jam 8 jam 8 jam 2 siang jam 2 siang kemudian terus nanti petangnya jam 5 jam 5 nanti malam jam 9 ini untuk ikan lele yang usianya kurang dari satu bulan satu bulan kurang lebih dari satu bulan karena yang namanya ikan lele tersebut biasanya kalau masih kecil itu biasanya makanya juga mendingan makan sedikit tapi katakan waktunya enggak terlalu panjang tenggang waktunya pendek pendek posisikan sudah lapar nah ini untuk satu kolom ini kira-kira ada berapa akor ini kalau untuk ukuran itu antara Hai 20 ribu ada 20 ribu ada nah ini nanti untuk penyertiran usia berapa hari untuk biasanya untuk sortir sendiri satu itu biasanya saya lihat dari posisi umur itu kurang lebih empat hari-hari kita ngitungnya dari posisi diam awal pertama makan cacing sutra awal makan cacing sutra kan biasanya namanya ikan dipicah sore hari ini padinya bertelur malamnya menetas terus nanti selang satu hari baru yang namanya udah kelihatan lapa masih mengerombol lah tiga harinya dia mulai menyebar itu udah kita kasih cacing sutra nanti kita ngitungnya dari awal ngasih-ngasih makan cacing sutra itu itu kita hitung hari pertama jadi nanti 14 hari setelah lepas dari satin sutra 14 hari biasanya 14 hari cuma ini berhubung cat sutranya susah stoknya tipis harganya pun lumayan kita 10 hari sudah lepas tapi ya yang yang penting porsi pemberian makan dari yang namanya pengli ini jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak satu kolam cukup segini aja jadi kita jari ini tiga jari gini posisinya ambilnya jangan terlalu banyak karena ini juga nanti porsinya kalau terlalu banyak merusak air jadi nanti airnya cepet rusak airnya cepet ini ya cepet rusak or ya cepet kotor intinya nanti ikan juga akhirnya ikan banyak yang mati kurang sehat berarti sahabat kerega sehat di usia 14 hari ikan lele yang masih kecil untuk pemberian mak pakannya itu jangan terlalu banyak ya cukup 3 hari dengan alasan apa agar airnya ini tidak cepet kotor jadi nanti ikannya tetap sehat hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati